Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara membuat LED berkedip di Arduino Uno R3 nah disini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial secara step by step dari merangkai si kabel dan LED dan kita tancapkan ke port yang nomor berapa dan grounding nomor berapa atau di pin nomor berapa nah disini bisa dilihat ini USB untuk kita hubungkan ke laptop ya atau notebook yang akan kita program di notebook nah disitu kita bisa memprogram berapa kedipan si LED ini berapa detik atau berapa millisecond ya jadi itu kita program di laptop dengan aplikasi Arduino klik subscribe lalu klik tombol lonceng dan like jika bermanfaat bisa di-share ke teman-teman kalian Terima kasih ayo simak sampai selesai yang pertama kita yang pasti kita membutuhkan yaitu mikro kontrol atau mikro prosesor yang untuk si di Arduino Uno yang R3 ya ini bisa dilihat Oke terus yang kedua kita harus mempunyai kabel USB dan yang untuk laptop ini konektor ke arduinonya lalu kita harus mempunyai kabel jumper yang mail to mail ya yang cowok dan cowok dua buah kabel dan resistor satu yang ukurannya ini sekitar 100 home ya 100 home yang 180 home nah ini LED satu buah LED Ayo pertama-tama kita langsung rangkai yang pertama kita pasang dulu LED nya ini mungkin teman-teman sudah paham dengan cara merangkai di breadboard disini ada kabel yang negatif ini yang yang panjang kita hubungkan yang sebelah sini ini yang negatif ini yang positif yang positifnya kita pasang yang resistor lalu kabel yang dari LED yang negatif kita hubungkan ke ground yang yang ada di pin Arduino ya GND atau ground yang disini ya Halo untuk yang resistor yang ini ini inputan buat ke LED nya sebelum ke LED dia ke resistan dulu atau resistor untuk mengurangi arus ya jadi harus listriknya dikurangi dengan resistor Oke kita asal pilih pin saja nanti kita rubah programnya sesuai apa yang ada di pin ini kita hubungkan ke yang 7 saja pin nomor 7 oke kalau sudah lalu kita pasang konektornya kita pasang USB ke laptop USB ke laptop USB kita pasang langsung ke laptop nanti diperhatikan kalau indikatornya menyala itu berarti normal oke teman-teman ini belum ada aktivitas ya karena kita belum memprogram di laptopnya oke teman-teman pertama kita buka aplikasi Arduino nya yang sudah kita download di website nanti itu di deskripsi ada link yang untuk website Arduino yang untuk di download bisa di klik aja teman-teman dan di dalam deskripsi juga ada program yang sudah dibuat LED berkedip atau LED berkedip atau LED Blinking tinggal kita copy paste saja nanti ke programnya oke ditunggu teman-teman oke ini sudah terbuka bisa dilihat itu tuh kita lihat LED Blinking pemula nanti kita ubah pin modenya karena kita menggunakan pin mode yang pin 7 itu nanti kita ganti ya pin 7 kita ketik pin 7 saja disini lalu yang high nya itu kita ganti pin 7 dan low juga kita ganti pin 7 oke teman-teman oke ini digital white nya yang masuk dari height ini itu artinya nyala kalau yang untuk low jadi low ini untuk mematikan LED maka maaf teman-teman ada gangguan teknis jadi ini timer atau delay ya itu 500 mili second itu yang mengatur kecepatan dari si LED nya sendiri teman-teman oke ini sudah selesai don't compile nya oke langsung kita komple aja karena tadi sudah kita hubungkan USB nya kita perhatikan sampai selesai don't ya don't compile kita tunggu saja teman-teman oke ini sudah selesai don't compile nya langsung kita upload aja ya ke modul Arduino nya kita klik upload saja kita tunggu sampai selesai upload si modulnya bisa dilihat perhatikan si ini LED yang kita programnya oke teman-teman itu sudah menyala berkedip 500 mili second jadi itu akan kita rubah misalkan misalkan nanti kita ganti ini jadi 100 ya mungkin itu berkedipnya lebih cepat itu yang high dan low nya kita rubah jadi 100 jadi nyala dan mati nya tuh rada cepat atau lebih cepat ya kita coba aja oke sudah selesai seperti ini langsung kita upload aja ya tidak perlu di compile lagi langsung kita upload kita tunggu beberapa saat nanti kalau sudah don't upload itu akan berubah ya perhatikan aja di LED nya akan berubah ya itu bisa dilihat ya tunggu beberapa saat oke sedang upload perhatikan itu nah ini sudah selesai itu LED nya berkedipnya lebih cepat karena di oke teman-teman terima kasih oke teman-teman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman terima kasih